Kota Langsa Kota Langsa merupakan pemakaran dari Kabupaten Aceh Timur Kota Langsa sebelumnya berstatus sebagai Kota Kotih yang kemudian menjadi Kota Langsa merupakan kota pesisir yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera Alam sekitar kita merupakan sumber energi alternatif yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga sehari-hari khususnya di wilayah pendekatan salah satunya adalah limbah kelapa limbah kelapa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yakni bikin Brikat adalah bahan bakar padat yang terbuat dari arang dan biaya produksinya sangat murah dan bahan baku mudah diperoleh di pasar Bahan baku yang kita peroleh di pasar seperti tubung kanji serta peralatan masak yaitu panci kompor dan sendok kain untuk bahan utama batok kelapa mudah kita temui di pasar tradisional maupun di pekarangan rumah kita coba mengolah arang batok kelapa menjadi bahan bakar alternatif untuk kehidupan sehari-hari pengizintannya ini batok kelapa ini setelah dibuat dibuang kemana bak? ada dibuang atau dijual? dijual dijual berapa per kilo? 1.200 1.200 ya bang ya Kak ini batok kelapa ini dibawa kemana kak limbahnya biasanya? hmm bisa kak kalau ke depan ada orang beli oh dan jualnya berapa penuhnya kak? 1.200 ya bang ya gimana? iya gak pada waktu animan itu diperlima atau animan itu eee eee untuk pengolahan batok ini kemana kak kita hari ini? eee mereka banyaknya untuk itu enggak tahu kayak makar atau udah diinarak enggak ikan bakar jadi diinarak kalau untuk perikat kak udah tahu berapa-berapa pengolahannya batok ini bawah sana bisa jadi bakar siapa enggak suka enggak suka enggak suka enggak suka enggak suka apa sih itu berikutnya? pengetahuan kakak apa sih itu berikutnya? musik 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 matahuan kakak berikutnya adalah salah satu bahan bakar alternatif ya kalau misalnya rata baman itu dia gak nasak dia lagi itu Freecake ini adalah salah satu bahan bakar alternatif yang digunakan untuk menyalakan api dan freecake ini merupakan salah satu bahan bakar yang sangat ramah henggungan dan juga mempunyai hasil yang sangat berlumat untuk digunakan di masyarakat Peluang freecake di kota Langsanyi memang sangat menarik sangat luar biasa, namun akibat kurangnya lahan atau sarana yang digunakan untuk masyarakat maka peluang ekonomi di berikan ini sangat disayangkan karena harga berikan ini sendiri sangat menghalang di mata Langsanyi sehingga sangat menyelidikan masyarakat ketika mau menggunakan berikan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!